Di atas panggung dan waktu itu yang gue nyanyiin adalah Semua penonton yang datang, semua pekerjaan terlebat happy Dia selesaikan tugas itu, dia balik lagi, dia ambil lagi sakitnya Jawabannya adalah cukup sulit ya nganjakin Rizky terutama-sama Rizky bukan kayak kita yang extrovert ya Dan dia termasuk anak yang ya kayak genji sekarang ya Yang sulit untuk mengungkapkan Contohnya, Instagramnya dia aja, postnya ngell Gitu, kayak gitu Tapi makanya aku merasa terharu gitu Karena ketika aku bilang, Kak ibu mau bikin film dokumentari Dia ngomongnya, ada di film ini Jadi dia bilang ya, you deserve it mom Jadi karena dengan apa yang ibu sudah lalui Kata dia, ibu harus punya dokumenter ini Supaya nanti semua orang bisa mengingat ibu itu luar biasa Mereka ngomong-ngomong aku, jangan lalu Jangan lalu, aku nanti ya Baru kali itu kayaknya Rizky mau untuk diwawancara gitu ya Tapi itu, nah ketika Rizky diwawancara aku lagi di luar kota Inara yang ada di sana kan Ini gimana, Inara aku juga gak tau apa itu Aku awalnya udah keten juga Karena ngeliat Rizky, aduh ini kayaknya Aku sebagai introvert, aku ngerti sih Introvert dan suka depan layar tuh Aduh aku ngerti lagi, rasanya kayaknya Gimana ya nih buat deketin Cuman ternyata Buat aku sih cukup mudah ternyata ya buat ngobrol sama Rizky Dan mungkin kadang kita udah ngobrol Akhirnya diinterview Dan aku gak tau ya, mungkin dia yang percaya sama tim kita Aku juga surpise pas aku tanyain tuh Dia bisa ngalir aja jawabannya Dan aku gak nyangka Rizky yang aku liat Maksudnya kalo yang di rumah teteh kan diem, ngobrol sedikit-sedikit doang Ternyata jawabannya bagus banget Dan menyentuh hati banget Aku sebagai juga anak yang dibesarkan oleh single mom Dan waktu aku kayak Aku bener-bener ngerasa banget Aku relate sama Rizky, relate sama filmnya juga akhirnya Dan ya akhirnya Senang Rizky bisa ngasih jawaban yang bagus banget Begitupun saya yoyo sih Pertama kali saya Bahkan saya tidak tau bahwa Film The Pungganta ini apakah Hanya ada satu kali dalam seumur hidup Wallahualam Tapi yang pasti ini pertama kalinya Aku mau bilang Pertama terima kasih buat sahabat aku Rily, dia yang memaksa aku Untuk mengekspos Bagaimana aku selama 25 tahun Dan film ini tuh cerita tentang Bukan cuma aku di atas panggung Memang latar belakangnya adalah Ketika aku melakukan konser 25 shining years Dua tahun yang lalu Ada yang disini ada yang lompang? Oh lompang ya Gak lompang ya Dan Tapi lebih dari itu Film ini menjelaskan bahwa Ya aku juga cuma sebagai seorang wanita Yang sebetulnya biasa Biasa aja menjalani kehidupannya di luar panggung gitu Mungkin di atas panggung Keliatannya memang glamor Shining Semua harus perfect Tapi Ketika aku turun dari atas panggung Aku adalah seorang yang tidak sempurna Banyak kekurangan juga dalam diri aku Tapi aku selalu berusaha Dan Menjalani Karir selama lebih dari 25 tahun Di film ini aku pengen Memberikan Banyak Sharing Sharing Dari experience aku Selama ini Biar Semuanya mungkin Kalau Ingin 25 tahun juga Dalam beda masing-masing Mungkin ada yang bisa diambil lah Dari perjalanan hidup aku Gitu Terutama ada untuk biasa Dari perjalanan hidup aku